Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Capres 2024 Pada saat ini teman-teman, ada beberapa nama yang muncul di permukaan calon presiden Ada Ganjar, ada Anis, ada Prabowo, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Kofifah, ada Cak Imin, ada Erick Tohir dan lain sebagainya Masih banyak calon-calon presiden yang mau maju di 2024 Tetapi teman-teman, presiden itu nanti terpilih hanya satu Dan syarat untuk maju menjadi Capres itu juga tidak mudah Paling tidak harus mengantongi suara 20% sesuai dengan presidential threshold 20% suara di parlemen itu juga tidak mudah teman-teman Dan bahkan kalau kita melihat Capres-Capres yang sekarang ini mulai muncul Ini saya melihatnya belum punya kendaraan politik yang sudah mencapai 20% Kecuali PDIP teman-teman PDIP itu bisa mengusung calon presiden sendiri Karena kursi di DPR ini sudah cukup untuk maju di 2024 Namun kalau kita melihat Capres yang lain ini belum mendapatkan kursi Dan juga belum mendapatkan kendaraan politik Kalaupun Pak Prabowo maju ini suaranya kurang dari Partai Gerindra Dan tentunya harus melakukan koalisi Mengajak partai lain untuk mendukung Pak Prabowo Subianto Pertanyaannya adalah siapa yang mau diajak Pak Prabowo Subianto Untuk mengusung dirinya menjadi calon presiden 2024 Samanya dengan Cak Imin kemarin teman-teman Ketika Cak Imin ini ditawari untuk bergabung ke KIB Koalisi Indonesia Bersatu Di bawah Gulkar, PAN, dan P3 Cak Imin mengajukan syarat Jika saya menjadi Capresnya Saya siap bergabung dengan koalisi KIB Jadi dirinya itu menjadi Capres Syaratnya kalau bergabung dengan KIB Dirinya harus diusung menjadi calon presiden Ini sesuatu yang unik dari Cak Imin Nah kali ini teman-teman ada usulan yang agak lucu menurut saya Dan mungkin apa ini bercanda Terkait petinggi PKS yang mencoba menyuarakan Mengusulkan Raffi Ahmad untuk menjadi Capres di 2024 Tapi ini namanya aspirasi yang tidak apa-apa teman-teman Musungkan siapa calon presiden Raffi Ahmad katanya adalah sosok selebriti yang cukup populer Dan kalau menurut saya teman-teman Tidak hanya Raffi Ahmad seorang artis yang populer Ada Eko Patrio Itu juga populer teman-teman Ada Baem Wong Itu juga populer Punya akun Youtube dan subscribe yang cukup banyak Ada Atta Halilintar Ada Ria Ricis Kalau melihat kepopuleran sebagai salah satu unsur yang bisa diajukan Jadi calon presiden Jadi tidak hanya Raffi Ahmad Yang ini disebut sebagai orang yang populer Dan bisa dimunculkan untuk 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat terkait usulan Raffi Ahmad Yang akan diwacanakan atau diusulkan oleh petinggi PKS Kita ambil berita dari CNN Nasional Petinggi nilai Raffi Ahmad layak dicalonkan PKS di Pilpres 2024 Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS Zul Kivli Mansah Menilai selebritas Raffi Ahmad pantas dicalonkan oleh partainya dalam Pilpres 2024 Pasalnya Raffi Ahmad merupakan sosok muda potensial Ternyata dari ngomong-ngomong informal dengan kepala-kepala daerah PKS ini Kalau ditanya siapa yang pantas dicalonkan PKS di Pilpres 2024 Yang muncul bukanlah Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo Tapi sosok muda seperti Raffi Ahmad Kata pria yang akrab di sapa Zul itu dalam unggahnya di Instagram resminya Kata pria yang akrab di sapa Zul itu dalam unggahnya di Instagram resminya Dikutip Sabtu 28 Mei 2022 Nama Raffi Ahmad muncul ketika Zul berbicara secara informal dengan para kepala daerah dari PKS Para kepala daerah itu lanjut dia sengaja diundang untuk membahas Pilpres 2024 Jelang peringatan milat PKS ke-20 Jadi kepala daerah ini dikumpulkan untuk membahas Pilpres 2024 Tetapi yang muncul katanya itu adalah Raffi Ahmad Tetapi hari ini sungguh mengejutkan teman-teman Ketika Pak Anies Baswedan datang ke acara milatnya PKS yang ke-20 Di Istora Senayan, Jakarta Ternyata yang diteriaki Presiden Pak Anies Baswedan Anies Presiden, Anies Presiden Kok bukan Raffi Ahmad Presiden? Jadi kita bisa bayangkan teman-teman Seandainya Raffi Ahmad ini diusung oleh PKS Maju di Pilpres 2024 Biasanya kan ada debat kandidat Capres Bagaimana sosok Raffi Ahmad menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang politik Karena selama ini kita tidak melihat Kita tidak pernah mendengar pernyataan politik Dari Raffi Ahmad dalam pemerintahan sekarang ini Jadi kita tidak mendengar Bagaimana orang yang tidak biasa bicara politik Atau paling tidak maju menjadi calon legislatif Ini diusung menjadi calon presiden Padahal pengalamannya untuk di dunia politik belum ada Tetapi pihak dari petinggi PKS ini Mau mengajukan Raffi Ahmad menjadi calon presiden Jadi ini serius atau bercanda teman-teman Petinggi dari PKS ini Kita lanjutkan teman-teman Negeri ini butuh cara berpikir baru Karena tantangan ke depan benar-benar baru dan menantang Kata gubernur NTB tersebut Nama Raffi selama ini dikenal sebagai selebritas tersohor di Indonesia Belakangan ini nama Raffi kerap dilirik parpol maupun kandidat Untuk berkecimpung di dunia politik Misalnya pada Pilwakot Tangerang Selatan 2020 lalu Salah satu kontestan Siti Nur Azizah Sempat mengajak kepada Raffi Ahmad Agar mau mendampinginya di Pilwakot Tangsel 2020 Bahkan pada awal 2021 lalu PKB pernah mempertimbangkan dua selebritas tanah air Raffi Ahmad dan Agnes Monika Untuk maju di Pilgrup DKI Jakarta PKS sampai saat ini belum mengusung calon tertentu di Pilpres 2024 mendatang Pada Oktober 2021 lalu Ketua Departemen Politik DPP PKS Ahmad Nabil Fauzi mengatakan Partainya saat ini tengah fokus untuk menyiapkan Ketua Majelis Surah PKS Salim Segaf Al-Jufri Untuk 2024 Jadi PKS ini Menyiapkan Ketua Majelis Surah PKS Untuk di 2024 Tetapi kalau kita melihat teman-teman elektabilitasnya itu Tidak muncul di berbagai lembaga survei Kalau misalkan Salim Segaf Al-Jufri ini dimajukan menjadi calon presiden Dan kalau kita melihat teman-teman Suara yang muncul itu malah Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar Pranowo Ini suara tertinggi Untuk bisa maju di 2024 Nah menariknya teman-teman Peti GPKS ada yang mengusulkan Raffi Ahmad Untuk menjadi capres 2024 Pertanyaannya adalah ini serius atau bercanda Kalau bercanda ini sudah keterlaluan teman-teman Karena kita bicara pilpres Sosok orang nomor satu di Indonesia Jadi kita jangan main-main untuk mengusung calon presiden Kalau tidak punya kompetensi terkait itu teman-teman Karena ini mengurus negara Bukan mengurus perusahaan Bukan mengurus ormas atau orpol Ini mengurus negara Jadi jangan main-main ketika kita berbicara Atau mengusung calon presiden Nah kalau kita misalnya melihat Yang tadi teman-teman Ketika Pak Anies datang di acara PKS Milat ke-20 di Estora Senayan Itu mayoritas dari PKS itu Meneriakan Anies Presiden-Anies Presiden Tetapi kita melihat Tidak muncul nama Raffi Ahmad Presiden Yang muncul adalah Anies Presiden Yang datang kalau kita lihat tadi Ada Cak Imin Ada Ibas Itu datang ke sana Kemudian Rahmat Gobel juga ada Itu yang diteriaki adalah Anies Presiden Ini sesuatu yang fenomena menurut saya Dan saya melihat bahwa ada Semacam visi-misi yang sama Kade-kade PKS dengan apa yang diperjuangkan Pak Anies Basvidan Jadi kalau kemarin kita melihat teman-teman Pak Anies ini membuat satu prestasi-prestasi yang Gemilang di Jakarta Pertama kalau kita melihat Pak Anies membangun Kampung Akwarium Ini satu prestasi juga teman-teman Karena dulunya digusur oleh Ahok Ini dibangun Pak Anies Basvidan Sebuah kampung susun Akwarium Ini kan satu prestasi Kemudian kemarin Pak Anies sudah mencanangkan Pembangunan rumah susun Kampung Bayam Sebelahnya pembangunan CIS Itu mau dibangun Pak Anies Basvidan Dan ditargetkan teman-teman Sebelum Pak Anies selesai ini Diharapkan sudah selesai pembangunan tersebut Jadi pembangunan yang cukup cepat Seperti halnya Pak Anies membangun Sirkuit Formula E Dalam waktu 60 hari Ini pembangunan sirkuit Formula E Sudah selesai Ini satu pekerjaan yang cepat Dari Pak Anies Basvidan Nah prestasi-prestasi yang Dilakukan Pak Anies Basvidan Ini menjadi referensi teman-teman Untuk Pak Anies maju di 2024 Walaupun kemarin ada Satu logika dari Henry Satrio Yang mengatakan Kalau nanti Anda memilih Pak Ganjar Pranowo Untuk menjadi calon presiden Maka lihatlah Jawa Tengah Ketika Anda memilih Pak Anies Untuk pilih pres 2024 Maka lihatlah Jakarta Jadi antara Jakarta dan Jatengah Ini lihat Siapa yang berprestah di sana Itulah gambaran Indonesia ke depan Kalau Anda memilih Pak Ganjar Maka Anda melihat Jawa Tengah Bagaimana Pak Ganjar Membuat prestasi-prestasi Atau pembangunan di Jawa Tengah Kalau Anda memilih Pak Anies Basvidan Maka lihatlah Jakarta Pembangunan-pembangunan Yang dilakukan oleh Pak Anies Basvidan Maka inilah potret Dari sosok calon pemimpin masa depan Anda pilih Ganjar Lihat Jawa Tengah Anda pilih Anies Lihat Jakarta Cukup mudah Teman-teman logika Yang disampaikan oleh Henry Satrio Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax